Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua Baik sahabat jadi Compressor Natural Gas atau CNG akan hadir sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Indonesia ya sahabat ya Meski jadi pengganti Pertalite, jadi kualitas bahan bakar gas atau BBG ini setara dengan Pertamax Turburon 98 tapi dengan harga yang lebih murah ya sahabat ya Nah CNG ini mirip dengan LVG yang telah lebih dulu digunakan ya sahabat ya dan keduanya ini memiliki kualitas yang sama tapi untuk CNG ini memiliki tekanan yang jauh lebih tinggi ya sahabat ya Sedangkan untuk kualitas pembakarannya LVG setara dengan RON 98 dan ramah lingkungan ya sahabat ya tetapi memiliki tekanan berkisar antara 8 sampai 12 bar Sementara untuk tekanan CNG ya sahabat ya itu mencapai 200 bar ya Oleh karena itu penggunaan CNG setara dengan Pertamax Turburon 98 tetapi membutuhkan penanganan yang lebih baik agar memiliki keamanan dalam pengaplikasiannya pada kendaraan ya sahabat ya Nah program bahan bakar gas atau BBG ini juga telah digunakan oleh kendaraan ya seperti taksi, bajai dan juga bus trans ya sahabat ya Kemudian saat ini ya pemerintah juga berencana untuk menghadirkan CNG sebagai BBG untuk motor, mobil dan juga untuk kapal nelayan ya sahabat ya Kemudian Direktur Utama PGN atau Perusahaan Gas Negara yakni M. Hario Yunianto menuturkan bahwa Penggunaan CNG sebagai pengganti bensin ini bisa membuat pengendara lebih irit 55% dibanding dengan memakai Pertalite ya sahabat ya Dan tidak hanya itu, jadi dalam pengaplikasian CNG juga tidak perlu melakukan perubahan yang signifikan terhadap sistem bahan bakar pada kendaraan ya sahabat ya Jadi dengan kualitas oktan yang mencapai 98 atau setara dengan Pertamax Turbo Tentunya akan meningkatkan performa dari kendaraan serta dengan emisi gas buang yang lebih rendah dari Pertalite ya sahabat ya M. Hario Yunianto pun memaparkan target konversi untuk sepeda motor sebanyak 100 ribu unit ya sahabat ya Dengan ukuran tabung CNG berukuran 14 x 53 cm atau cukup ringkas sehingga memungkinkan penempatan yang aman di sebelah giri dan kanan kolom kemudian tanpa mengurangi kenyamanan berkendara ya sahabat ya Menurut Hario Yunianto, tabung berbahan baja dan berstandar keselamatan tinggi memiliki kapasitas 2,5 liter setara premium Dapat mendukung daya jelajah hingga 100 km dalam sekali pengisian penuh ya sahabat ya Komposisi utama CNG untuk sepeda motor adalah metana yang bersih dan beroktan tinggi ya sahabat ya Sehingga mampu memberikan manfaat performa mesin yang baik dan gas buang yang ramah lingkungan ya sahabat ya Sedangkan untuk penambahan konversi pada kendaraan roda 4, PGN memproyeksikan sebanyak 1000 truck atau bus dan 18.000 kendaraan kecil Hal ini reliable dengan wujud nyata di mana BBG telah digunakan kendaraan seperti taksi, bajai, dan bus ya sahabat ya Sementara untuk kapal nelayan, target cepat konversi adalah 6,71 BBTUD untuk 30.000 peraun nelayan Program nelayan ini menggunakan gas link silinder berkapasitas 4,2 liter standar premium ya sahabat ya Dengan standar keselamatan tinggi, mendukung daya jelajah hingga 50 km pada mode operasi dual diesel full 50% untuk 1 hari berlayar ya sahabat ya Sama dengan sepeda motor ya, jadi CNG kapal nelayan ini akan memberi manfaat performa mesin yang baik dan ramah lingkungan Lalu bagaimana jika pengguna motor dan mobil ingin beralih menggunakan CNG, apakah harus mengganti mesin? Nah kabar baiknya, pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak perlu mengganti mesin untuk beralih ke CNG ya sahabat ya Tetapi tetap diperlukan peralatan khusus ya sahabat ya Teknisi Edgar mengatakan bahwa pergantian bahan bakar dari BBM ke BBG memerlukan converter kit yang dipasang di kendaraan bermotor ya sahabat ya Jadi converter kit merupakan alat yang bisa mengkonversi penggunaan bahan bakar dari sebelumnya bensin dan solar menjadi gas ya sahabat ya Jadi jenis converter kit sendiri beragam ya tergantung jenis bahan bakarnya ya sahabat ya Misalnya ya converter kit untuk kendaraan berbahan bakar solar itu berbeda dengan yang bensin ya sahabat ya Ada pun rangkaian converter kit terdiri dari pipa penyaluran, pengatur atau regulator, kemudian juga ada pencampur atau injektor ya Kemudian juga ada katup sininder, katup isolasi, pengisi katup non balik, kemudian juga ada sambungan pengisian dan juga alat pemutus otomatis ya sahabat ya Kemudian peralatan kontrol tekanan gas, indikator volume bahan bakar gas, alat kontrak elektronik, dan perkabelan untuk rangkaian komponen konversi gas Kemudian juga ada penyaringan LGV, kemudian juga change over switch, kemudian juga ada sambungan pengisian bahan bakar dan katup penutup ya sahabat ya Nah ada pun untuk mobil ya sahabat ya, alat ini dipasang di bagian depan mesin dan untuk tabung CNG-nya diletakkan di belakang bagasi ya sahabat ya Sedangkan untuk sepeda motor, tabung CNG-nya diletakkan di bagian depan ya sahabat ya Baik sahabat mungkin itu ya yang bisa saya bagikan dan semoga video ini bermanfaat ya sahabat ya Terima kasih telah menonton, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton, sampai jumpa